Intro Ya selamat sore pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali saya Cia Halifah menemani anda di program Harmoni Harapan Motivasi dan Inspirasi Wanita Dan di sore hari ini bersama saya sudah ada wanita Sudah cantik dan juga memiliki sebudang prestasi Siapa dia? Mungkin ketika saya sebutkan namanya Anda sudah ada yang mengenalnya? Ini dia Mbak Amirah Kaca STM PA Selamat sore Mbak Selamat sore Ya gimana hari ini kabarnya? Baik-baik ya banyak sekali kegiatan dalam beberapa minggu ini Tetapi ya tetap semangat Ini boleh diceritakan sedikit enggak? Perjalanan atmosfer hidup Mbak sampai saat ini Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amirah Kaca Umur saya sekarang 29 tahun Ayah saya bernama Siswanda Seorang beraswasta Dan ibu saya bernama Hety Fasya Ibudian Beliau adalah politisi yang sekarang menjadi anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kalau mengenai karir secara profesi saya banyak berkiprah di bidang pekerjaan publik Tetapi dengan melihat pendidikan S1 saya itu sebenarnya Sarjana Teknik Jadi saya adalah Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung Dan setelah lulus saya bekerja di perusahaan teknologi Benama IBM Jadi kalau misalnya yang kenal dengan dunia teknologi informasi Tahu IBM itu adalah salah satu perusahaan tertua dan paling terkenal di dunia Tetapi setelah sekian lama akhirnya saya pun berubah haluan Mengambil profesi di bidang kebijakan publik Untuk membantu pemerintah-pemerintah di Indonesia memperbaiki sistem dan institusi mereka Jadi ketika nih dari teknik ya ke publik itu kan jauh sekali ya Nah untuk penyesuaiannya itu seperti apa Mbak? Karena ini dari jurusan teknik yang tadi notabene Mbak bilang Ya lebih ribet daripada inilah yang publiknya Itu penyesuaiannya seperti apa? Justru yang menariknya disitu Jadi saya ternyata bisa menggunakan Atau belakang saya di bidang teknik dan tentang teknologi digital Justru untuk memperbaiki pemerintah Karena saat ini kita tahu sendiri Perusahaan-perusahaan dan semua orang itu sudah menggunakan teknologi digital Dan pemerintah itu tidak boleh ketinggalan Mereka juga harus bisa memiliki sistem data yang baik Sistem informasi yang baik Dan juga bahkan bisa melayani masyarakat mereka menggunakan online atau teknologi digital Dan pemerintah itu justru butuh banyak memperbaiki di area tersebut Jadi saya senang sekali justru bisa mengkombinasikan Matar belakang saya di bidang teknik Untuk membantu memperbaiki pemerintah di Indonesia Oh jadi yang tadi boleh dikatakan ini kombinasi bahwa Dengan teknik bisa mengkombine atau mempermudah ya Untuk administrasinya sendiri ya secara online Nah ini Mbak kan juga membuat atau ini rumah cerita ya Eh rumah ya rumah cerita Nah itu motivasinya membangun rumah cerita itu seperti apa? Nah jadi selain berkarir baik di bidang teknologi maupun kebijakan publik Saya juga senang membuat aktivitas di luar kerja Yaitu terutama untuk di bidang non-profit Dan karena itu karena saya memiliki ketepanikan di bidang pendidikan Saya pun akhirnya mendirikan organisasi yang bernama rumah cerita Bersama teman-teman saya Karena kami memiliki kepedulian yang sama Dan apa sih organisasi rumah cerita? Itu adalah organisasi yang memiliki bertujuan untuk meningkatkan minat baca Dan menulis untuk anak-anak di Indonesia Jadi lebih konsentrasinya untuk minat baca Nah sampai saat ini masih jalan? Iya masih jalan saat ini Jadi Mbak masih terjun langsung atau sudah di ini dengan teman-teman? Ya jadi sudah lebih banyak dijalankan oleh teman-teman dan para relawan yang bergabung di organisasi tersebut Nah ini kan Mbak kita melihat bahwa sekarang Mbak terjun ke dunia politik Nah kalau tadi Mbak katakan oke lah dari teknik ke administrasi publik itu mengcombine Nah sekarang ini terjun ke dunia politik Kalau menurut kita itu kan agak jauh ya Jauh karena dari eksak ke yang sosial Nah itu penyesuaiannya seperti apakah belajar dari nol lagi Atau bagaimana untuk penyesuaian ini ya ketika saya memutuskan ah saya terjun ke dunia politik Ya memang dunia politik ini sangat berbeda dan dari dunia yang saya jalani sebelumnya Karena selain sebelumnya itu saya dunia teknik dan sebelumnya juga saya berada di dunia profesional Dan sekarang kalau dunia politik itu ya memang dunia yang sangat berbeda lah Tetapi kalau dari saya sendiri itu hanya merupakan tantangan saja Dan saya merasa politik di Indonesia saat ini masih sangat butuh kita perbaiki Karena kita tahu sendiri masih banyak orang yang korupsi Banyaknya sekali praktek-praktek politik yang kurang baik Dan bahkan proses politik yang sebenarnya Di mana seorang politisi itu seharusnya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Serta politisi itu mempromosikan istilahnya platform-platform kebijakan Dan dipilih berdasarkan hal tersebut Itu belum terjadi di Indonesia Jadi saya sih melihat ini sebagai kesempatan saja Untuk juga menggunakan ilmu maupun pengalaman yang saya miliki Untuk justru untuk membentuk politik gaya baru Ya itu tadi kan penyesuaian Mbak Ketika terjun di dunia politik ini atas kemauan sendiri Atau memang ada dorongan dari orang tua Karena kita ketahui kan ibu juga seorang politikus ya Memang banyak sekali yang begitu mendengar saya terjun ke politik Memiliki asumsi tersebut apalagi umur saya masih muda Kalau saya sendiri sih merasa Kalau inspirasi dari orang tua itu pasti hal yang otomatis ya Tapi kalau misalnya disuruh atau di instruksikan ya itu tentu saja tidak Tapi harus saya akui mengapa saya berani terjun ke politik Dan kenapa saya mau akhirnya menjadi calon legislatif Itu karena saya melihat ibu saya sendiri Bagaimana kiprah beliau di DPR RI itu ternyata bisa memberikan kontribusi-kontribusi Yang berarti ke masyarakat Karena selama menjadi profesional Bahkan yang saya alami adalah Sebagai seorang profesional mungkin saya bisa membuat penelitian Bisa membuat usulan Bisa merancang ide-ide sebaik mungkin Tetapi pada akhirnya Pengambil keputusan yang memang menduduki posisi Karena melalui sistem politik Kalau pengambil keputusan tersebut tidak mau Atau tidak memiliki keberanian untuk melakukan perubahan tersebut Maka apapun yang saya hasilkan itu hanya akan terus menjadi ide Jadi saya melihat ada suatu waktu di mana saya harus bisa berani untuk menjadi salah satu pengambil keputusan tersebut Kira-kira ketika memutuskan Oke saya terjun di dunia politik ini Ada gak misalnya dari teman yang nanya Kok kamu bisa sih terjun ke dunia politik Atau malah Eh silahkan kamu bagus loh berpotensi Ada kira-kira yang pandangan seperti itu enggak Pak? Jadi sejujurnya Awal-awal saya ada sedikit gugup ya Atau takut ya Saat saya memang menjadi calon politik Karena memang maraknya Istilahnya impresi negatif Terhadap politisi atau calon di Indonesia ini Sampai sekarang sih saya juga masih terkadang-kadang mendapatkan sentimen negatif Atau perasaka-perasaka seperti itu Tetapi ternyata justru banyak yang suportif Dan itu memberikan saya kekuatan dan semangat Jadi ternyata teman-teman yang selama ini saya kenal Itu mereka selalu berkata pada saya Wah saya sangat senang bisa melihat seseorang yang muda Dan memang memiliki pengalaman yang sebenarnya sangat relevan Terhadap politik dan perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia Untuk bisa menjadi politisi Dan kata-kata tersebut lah yang memberikan saya semangat Jadi sudah memang ada temannya memberikan motivasi ataupun dorongan Bahkan ini juga sih bahkan istilahnya siapapun Orang-orang yang misalnya di sosial media Yang memang melihat kegiatan saya secara sekilas Atau membaca profil saya Mereka bahkan meskipun tidak mengenal Memberikan saya semangat Dan menyatakan bahwa mereka mempercayai saya Dan itu benar-benar menyentuh hati saya Dan memberikan semangat yang lebih lah Ya support dari orang yang memang tidak mengenal kita Itu justru lebih-lebih apa ya Memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi ya Nah ya kan mbak Sekarang ini kan lagi tren nih Muda terusin ke dunia politik Entah bagaimana cara mbak untuk memberikan Saya memberikan kepercayaan kepada misalnya nanti masyarakat Bahwa saya muda tapi saya juga mampu gitu Seperti apa? Memang banyak yang melihat karena umur saya muda Kiranya saya belum memiliki pengalaman Padahal kalau saya hitung-hitung Saya sudah memiliki pengalaman kerja 8 tahun Di bidang yang sangat relevan dengan sistem pemerintahan dan politik Dan itu saya juga sudah memiliki S2 Di bidang kebijakan dan administrasi publik Tetapi banyak juga misalnya orang-orang yang belum sadar Bahwa sebenarnya di Indonesia sekarang itu banyak sekali Kresi-kresi muda yang sudah terbukti Misalnya saja banyak sekali perusahaan-perusahaan yang namanya sekarang startup Seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak Itu sebenarnya diciptakan oleh anak-anak muda Jadi sebenarnya anak-anak muda ini memiliki kemampuan yang lebih Karena mereka berani mengambil ide-ide baru Atau justru mereka menciptakan ide-ide baru Karena justru tidak terpakem dengan kandisi yang biasanya Tetapi memang harus saya akui Muda itu yang baik itu bukanlah hanya secara umur Tetapi muda itu adalah visioner Muda itu berani melakukan perubahan Muda itu berani mencoba hal-hal yang baru Untuk melakukan perbaikan Ya berarti bisa dikatakan muda tapi juga memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya tinggi ya Jadi bisa menampus segala aspirasi masyarakat Berbicara sepertinya mbak Kan mbak muda Oke wanita Sebagai mana kita ketahui kan Anggota legislatif yang duduk di parlemen itu kan Kalau wanita bisa dihitung Ya sangat sedikit Nah ini kan sebenarnya lebih cenderung ke laki-laki Ini kalau menurut pandangan mbak Hal apa sih yang menjadi permasalahan Kok sedikit perempuan-perempuan yang ingin maju sebagai anggota legislatif Ataupun ya terjun ke dunia politik Karena kan Kalau untuk saat ini mbak Paling cuman mengisi kuota Apa? Kuota saja kan Supaya bisa ini Nah menurut pandangan mbak seperti apa? Jadi memang terkait representasi wanita di politik ini tuh Memang masalah yang cukup kompleks ya Dan sebenarnya bukan hanya Indonesia saja Yang menghadapi hal tersebut Bahkan negara-negara maju seperti Amerika pun Masih memiliki representasi perempuan yang cukup rendah Padahal kalau kita lihat Sebenarnya kan kita ingin memiliki representasi di Dewan itu Seperti layaknya masyarakat kita Dan populasi perempuan kan hampirnya setengah lah Kurang lebih ya Populasi dunia maupun populasi di Indonesia ya Kurang lebih hampir setengah Berarti seharusnya kita bisa juga memiliki representasi wanita Kurang lebih hampir sama dengan persentase di populasi Dan bahkan sekarang pun Meskipun dengan kuota kandidat sebesar 30% untuk perempuan Di DPR RI itu sekarang mungkin sekitar Gak sampai 20% lah Yang perempuan yang menjadi anggota DPR RI Hal itu berarti menunjukkan bahwa Jumlah anggota DPR RI di parlamen itu Jauh lebih sedikit dibandingkan bahkan jumlah kandidat perempuan Jadi ini menunjukkan perempuan Istilahnya probabilitas dia untuk menjadi menang Pengilu itu berarti lebih rendah Daripada laki-laki Dan memang ada banyak sekali Alasan yang mungkin bisa menjelaskan hal tersebut Seperti misalnya tradisi Karena kita tahu sendiri Biasanya ranah publik gitu Atau ranah politik itu biasanya dikaitkan dengan laki-laki Dengan kalau perempuan itu Memang biasanya dikaitkan dengan Misalnya menjadi burungah tangga Merawat anak Atau kalau misalnya bekerja juga Untuk profesi-profesi seperti perawat Atau guru Dan untuk melihat pemimpin wanita Itu mungkin masih secara tradisi Masih banyak yang Masih kurang percaya Familiar dan kurang percaya Padahal perempuan memiliki kapabilitas Yang sama dengan laki-laki Banyak sekali perempuan-perempuan hebat Yang bisa menjalankan tugas sebagai politisi dengan baik Dan mungkin ada beberapa aspek Dimana perempuan bisa jadi lebih baik Karena misalnya perempuan lebih sensitif Lebih memiliki empati Dan itu bisa menjadi kekuatan Saat menjadi seorang politisi Ya kembali ini mbak kita Kita akan terjun ke dunia politik ya Karena bagi sebagian orang mungkin Dunia politik itu sangat Apa yang menyeramkan Dengan segudang Ya otomatis juga Sebab akibatnya Mbak melihat Image itu seperti apa Karena kan otomatis ketika Mbak Oke saya ini menjadi politikus yang Bisa Menampung segala aspirasi Dengan mungkin yang berbeda Dengan ingin memberikan pemikiran Bahwa masyarakat tidak semua politikus itu seperti itu Jadi kita untuk diri mbak sendiri Meyakinkan masyarakat Itu memang merupakan tantangan yang sangat besar ya Karena memang sistem politik Yang sudah terbangun sekarang adalah Kebanyakan itu istilahnya melihat Dari sisi imbalan material yang langsung Dan Ya ini cukup disayangkan Karena mungkin banyak masyarakat yang Tidak Istilahnya mereka tidak Menyadari Kalau sistem politik yang seperti itu Justru malah Menghasilkan Istilahnya Anggota Dewan yang misalnya harus Kalau misalnya nih Contohnya Politik uang Dengan masyarakat mengharapkan imbalan langsung Dari anggota Dewan Misalnya itu berarti Anggota Dewan Saat dia bertugas menjadi Anggota Dewan Dia harus mencoba mengembalikan Model tersebut Dan itu pasti Diambil dari Dana-dana publik Yang seharusnya itu Misalnya membiayai perbaikan sekolah Jalan Atau puskesmas Nah atau yang berasal dari Uang pajak mereka Dan karena di Indonesia Istilahnya korupsi Tinggal korupsi yang masih sangat tinggi Nah ini bisa menjadi evaluasi Kenapa sistem politik kita tuh menciptakan Hal yang seperti ini Tetapi Bisa jadi Kalau kita lihat juga sudah mulai banyak sekali ya Pemimpin-pemimpin politik di Indonesia Yang reformis Mereka memberikan istilahnya Apa ya Energi positif Dan mereka Mengajak masyarakat juga untuk Berpikir bersama Terkait bagaimana membangun Bagaimana program-program yang dibutuhkan Dan bukan hanya Ya imbalan materi Semata Ya Kita tidak akan pernah tahu ya Kapan masyarakat siap Karena pada akhirnya juga Demokrasi itu adalah Cerminan dari masyarakat Gitu Tapi kalau dari saya sendiri Ingin mencoba menjadi Salah satu pilihan yang berbeda Jadi untuk Masyarakat yang memang Mencari calon yang Mungkin lebih berorientasi terhadap Istilahnya Platform Kebijakan Dan juga Mau mencari Calon yang misalnya Terkait dari Palsal pengalaman Yang mereka rasa Tepat Semoga saya bisa menjadi Pilihan yang berbeda Atau yang baru Bagi pemilih-pemilih Tersebut Iya karena Tahun ini memang 2019 itu Bisa dikatakan Mungkin tahun politik yang Paling bersejarah ya Bagi Indonesia Karena milihnya dari DPRD Kota, Provinsi Sampai legislatif Sampai pilek Nah ini mbak ini kan Langsung DPR ya DPR Pusat Nah ini Kalau tadi Apa namanya Langsung Di pusat itu Memunculkan keberanian Bahwa saya ini Mewakili Satu Provinsi Nah itu Seperti apa mbak? Memang Itu Membuat saya Ini merupakan tugas Yang sangat berat Karena Merepresentasikan Satu provinsi Di Senayan Tetapi kalau saya sendiri Memiliki Kepercayaan diri Karena Selama ini Pekerjaan saya Banyak juga Berkaitan dengan Memang ada Dua hal yang harus Dimiliki oleh Seorang perwakilan DPR RI Yang pertama itu adalah Bagaimana dia bisa Benar-benar mengerti Permasalahan Di depil tersebut Dan ini bisa dilakukan Bukan dengan Bagaimana itu Sering terkirim langsung Berkeliling langsung Benar-benar mendengar Apa yang Dibutuhkan masyarakat Tetapi juga Butuh Kemampuan untuk Bisa Menyuarakan Provinsi tersebut Jadi harus bisa Berdebat dengan Yaitu Menteri Dan Dirjen Dengan Kolega-kolega Dan Kolega-kolega Sesama Anggota DPR RI Harus bisa melakukan Lobby-loby Harus Mengerti Bagaimana Kebijakan itu Dibuat Bagaimana itu Kebijakan ekonomi Yang baik itu Seperti apa Kebijakan pendidikan Yang harus kita Capai itu Seperti apa Nah itu Yang juga harus Dipertimbangkan oleh Masyarakat Satu Apakah dia Benar-benar Mau terjun langsung Mau benar-benar Memahami Kebutuhan masyarakat Dan kedua Apakah dia bisa Memiliki Keahlian Dan kemampuan Untuk melaksanakan Tugasnya Di Senayan Sebenarnya ada satu lagi sih Saya harap Masyarakat juga Mempertimbangkan Bagaimana Anggota DPR RI ini Akan berkontribusi Tidak hanya untuk Dabilnya Tetapi untuk Seluruh Indonesia Karena Anggota DPR RI ini Akan membuat Undang-Undang Akan mengesahkan Anggaran Yang dirasakan Efeknya oleh Seluruh masyarakat Di Indonesia Tidak hanya Tidak hanya dapilnya Tidak hanya dapilnya Jadi memang dia Segala kebijakan Nanti dirembukan Untuk bisa Digunakan di seluruh daerah Nah ini mbak Kan tadi mbak bilang Bahwa harus Tahu Atau terjun ke lapangan Untuk tahu Kalau berarti Sudah Mengunjungi daerah Mana saja nih mbak Sampai saat ini Hampir semuanya sih Sudah keliling-keliling Seluruh kaltara Yang daerah perbatasan Mulai dari sebatik Yang menurut juga sudah Burungan sampai ke Seluruh desa-desanya Bahkan sampai Menginap dan camping Di hutan pun Sudah dijalani Nah melihat Kondisi yang Beda ya Dengan di daerah kota Nah itu seperti apa Ketika mbak terjun langsung Bisa dilihat Apalagi terkait dengan Daerah pedalaman ya Permasalahan apa sih Yang menjadi Istilahnya Yang harus Diperbaiki Di kaltara ini Ketika mengunjungi Daerah perbatasan Atau Daerah pedalaman Hal apa yang Sebenarnya menjadi masalah Jadi memang Masalahnya juga Sangat-sangat-sangat Kompleks Jadi Sepertinya Tempat paling terpencil Yang sudah saya Pernah kunjungi itu Di daerah Semeriot Di kecamatan Sekatak Yang itu bahkan Dari Dari Tarakan Dan Sekatak Itu beberapa jam Terus dari Sekatak Semeriotnya Itu mungkin kayak 5-6 jam Itu naik Perahu ke Tinting Dan itu mungkin Bisa memberikan gambaran Apa sih Masalah Di daerah-daerah terpencil Jadi Masalah yang Paling Saya lihat Itu adalah Bagaimana Kurangnya Akses publik Pelayanan publik itu Bisa Menjangkau mereka Jadi Tidak hanya Dari sisi Oh infrastrukturnya Atau misalnya Transportasi Kesana sulit Tetapi Mereka Tidak memiliki Akses terhadap Program-program Atau layanan Dari pemerintah Misalnya Disana Tidak ada Misalnya SD Yang dekat Di sana Atau misalnya Untuk Kesepas juga Mereka Makanya sulit Untuk Dijangkau Dan yang Paling penting Bahkan Mereka Tidak memiliki KTP Banyak sekali Tidak memiliki KTP Dan ini Menyedihkan Karena Tanpa KTP Mereka Tidak Akan Bisa Mendapatkan Program-program Dari pemerintah Seperti Misalnya Program keluarga harapan Atau untuk Mendaftarkan Anaknya Ke sekolah Mereka Tidak bisa Mendapatkan Misalnya Program Indonesia Pintar Mereka Juga Tidak bisa Memiliki BPJS Kesehatan Tanpa KTP Tersebut Dan Di satu Sisi Lainnya Mereka Biasanya Itu kan Memiliki Apa ya Mereka Tidak Bekerja Tapi Mereka Lebih Berkebun Atau Istilahnya Penghidupan Mereka Berasal Dari Misalnya Dari Aksil Hutan Atau Berkebun Tapi Di satu Sisi Juga Mereka Rauan Akan Eksploitasi Terhadap Misalnya Aktivitas Aktivitas Perbangunan Atau Aktivitas Perusahaan Yang bisa Jadi Misalnya Merusak Hutan Mereka Atau Merusak Sungai Mereka Sehingga Sulit Sekali Untuk Mereka Istilahnya Berkebun Atau Mencari Makanan Atau Istilahnya Untuk Pencarian Mereka Jadi Terganggu Karena Eksploitasi Tersebut Dan Sangat Rauan Dan Dengan Mereka Kurang Kependidikan Di masyarakat Yang Berada di daerah Terpencil Mereka Akan Lebih Rauan Lagi Terhadap Eksploitasi Jadi Cukup Komplek Setelah Melihat Kondisi Lapangan Ya Kita Rehat Sebentar Ya Pemirsa TVQ Tetaplah Di Harmoni Harapan Motivasi Dan Inspirasi Wanita Kami Akan Kembali Setelah Jedha Pariwara Berikut Sampai 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 Sampai